Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan curhat bareng teh ini Subhanallah ya kehidupan itu memang seperti pergantian siang dan malam Sekarang siang nanti akan ada malam hari Ada saatnya kita diberikan kebahagiaan Ada saatnya kita diberikan kejadian yang membuat kita bersedih Mari kita belajar dari permasalahan yang dihadapi oleh orang lain Ini pertanyaannya dari seorang duda Ya jarang ada pertanyaan dari duda Saya seorang duda telah menikah dengan dua orang istri Istri pertama seorang muslim dan saya non muslim Kami menikah secara agama saya Ketika hamil anak kedua saya pindah agama menjadi muslim Kemudian kami nikah ulang secara siri Singkat kata kami bercerai Istri kedua saya non islam Waduh ini seperti sinetron ya Singkat kata kami bercerai Nah istri kedua saya non muslim buddha Kami menikah secara agama istri saya Nah ini berarti udah cerai dua-duanya ya Dikarunai anak satu Karena jarak dan kondisi kami berpisah Semua anak diurus oleh ibunya Yang ingin saya tanyakan Satu bagaimana anak-anak saya secara hukum islam Apakah anak-anak kami anak haram Tidak ada yang namanya anak haram Tidikarunai ketika anak pertama lahir Ini ayahnya non muslim Berarti ini yang berdosa adalah ayahnya Nah ibunya menikah dengan suami yang non muslim Itu berarti berzinah Itu masa lalu Sudahlah yang sudah terjadi masa lalu Berarti anaknya tidak ada yang namanya anak haram Tetap anak itu lahir dalam keadaan suci Jadi yang berdosa adalah ibunya Dan ayahnya Tapi karena sekarang sudah masuk islam Berarti tidak ada kata terlambat Bertobat lah pada saat ini Karena tetap harus ditobati kesalahan masa lalu Sehingga anak-anak yang lahir dari bapak Dalam kondisi apapun Tetap menjadi anak yang soleh Kalau diawali dari orang tua yang tidak baik Khawatir nanti akan berpengaruh kepada Psikologi anak nanti Sampai besarnya Maka dengan bertaubat Karena bapak sudah masuk islam Dengan taubatan naswa mudah-mudahan Kesalahan yang lalu Dihapus oleh Allah Sehingga anak-anak bapak Yang dulu bapak belum islam Tetap menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang soleh Yang bisa mengangkat derajat orang tuanya Nah sekarang bagaimana anak-anak saya Yang tadi yang haram Tidak ada sekali lagi Tidak ada anak haram Yang kedua berdosakah Saya tidak menafkahi Anak-anak saya Karena istri saya tidak mau dihubungi lagi Seharusnya suami yang menafkahi Sekarang silahkan bapak mengevaluasi Kenapa bapak tidak mau dihubungi Tidak mantan istri bapak tidak mau dihubungi Berarti ada sesuatu Apakah karena sudah sangat kecewa Atau ada sesuatu yang menyakitkan Coba evaluasi Tapi kalau misalnya bapak masih ada akses Bisa menghubungi mantan istri Berarti ibunya anak-anak Tetap yang namanya bapak punya kewajiban untuk menafkahi Karena anak tetap di bawah tanggung jawab ayahnya Tapi kalau benar-benar sudah tidak bisa dihubungi Setelah dievaluasi Ya itu berarti gugur kewajiban bapak Tetapi tetap sebelum lepas dari menafkahi Anak-anak Coba ditafakuri dulu Kenapa tidak mau dihubungi Mantan istri bapak Jadi tetap perbanyaklah taubat Dan minta dibimbing Allah Supaya mantan istri bapak Membolehkan bapak untuk menghubungi anaknya Karena tidak ada putus silaturahim antara ayah dengan anak Tidak ada putus silaturahim antara ibu dan anak Sekarang kan dibawa sama ibunya semuanya Mudah-mudahan dengan doa Bapak juga berbanyak taubat Sekarang sudah masuk Islam Jadilah yang masuk Islam Belajar agama Amalkan apa yang sudah didapatkan Ya mudah-mudahan nanti dapat bimbingan Allah Mantan istri bapak Dibimbing Allah Untuk bisa mempertemukan anaknya Dengan bapaknya Supaya tetap silaturahim tidak pernah terputus Mudah-mudahan Allah menuntun Terima kasih insya Allah kita bertemu lagi Pada saat yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton